tes 1 2 3 tes tes 1 2 3 oke halo guys balik lagi di channel gua hari ini dan gua bakal ngelanjutin lagi ya not anime yang berjudul Showshaiman series episode ke-9 jadi ya di episode sebelumnya itu menyelesaikan berkaitan sama kasus penculikan dari si Osana ya dimana kemarin dia diculik sama gerumbulan anak-anak cewek itu ya anak-anak perempuan yang dimana tata mereka itu menjual obat dan mereka apa salah satu peting apa salah satu orang yang bisa dibilang menjadi dalangnya yaitu adalah si siapa namanya Isawa itu mencari siapa orang yang melaporkan dia sebelumnya gitu ya waktu pada saat waktu pada saat SMP gitu dan yang ya ada kira tahu bahwa Oh nih di Osana ini nah yang gua penasaran adalah kemarin kenapa dia bisa tahu bahwa yang ini tuh adalah Osana ya gitu what happened when istilahnya itu yang kita masih belum tahu jadi langsung saja kita menonton kapisawada ke-9 dari Showshaiman series oke nah 9 kita mulai saja 12 Iya nah itu dia gila gila itu satu bakul eh nggak usaha itu kecil ya maksud gua apa langsing banget makanya banyak ya mana makanan yang manis semua gula oke 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 sana oke 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 sanae ini diceritain semua ya ya oke sambil makan deh oke isawa hasemi isawa hasemi nah jadi bisa bilang kayak Osana itu mungkin sengaja menangkap di sengaja membaikin diri datang ketangkap supaya bisa menangkap Isawa kayaknya kesannya oke bagaimana 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 oke oke isawa dan yang lainnya biasa ooooh Jenna juga dari saya juga gila ha saling kenal nah itu oh satu angkatan jadi itu bisa dibilang kayak membuat si MC itu untuk menyelesaikan masalah ini bareng sama Kengo bisa jadi si Osana yang ngelakuin itu ya gila berarti Osana ini juga jago sekali ya yaudah sih waktu itu ya pas dia nge-nguap aku seterbiasa melihatnya pas diculik tidak ingin dikenal sebagai Osana Yuki sekolah Funa oh jadi dia Osana itu kayak sengaja pakai baju itu supaya bisa dikenali sama si Isawa supaya kayak oh ini sih ini gitu biar dia lebih gampang diculik nah itu dia betul ini yang gue tanyain kemarin tapi gue bilang kenapa dia bisa ngirim pesan ke ini loh berarti duduk di depan jadi duduk di depan empat pemain apel dan satu ini atau mungkin pelakunya yang nulis apa gimana gak ada yang berarti Osana ini dari level of manipulation ini melebihi MC ini satu setengah jam satu setengah jam itu ngapain tuh oke abis tuh gila emang ini emang ini Osana ini ngeri juga ya maksudnya masalah perut bukan juga apa bukan masalah otak doang deh masalah perut oke oke ah iya betul iya sama satu kali liburan ini satu kali satu bulan liburan ini untuk dia supaya inget kayaknya oh betul emang dari awal dia memutuskan ini lewat peta iya supaya dia familiar sama petanya what the hell damn Osanai ringgo ame itu juga yang gue bingung juga kemarin lu gak minta itu aja apa udah selesai ah satu setengah jam itu dia makan permen itu pas momen dia ditangkep gila gila wah gila anjing Osanai ini Osanai mastermind nanya Osanai the mastermind Hidangan kelas dunia koleksi makanan penutup yes iya dia supaya bisa dia langsung baca petanya gitu iya oh ini tetep in line with the rencana oh ini tetep in line oh ini tetep in line oh ini tetep in line tapi dengan cara dengan cara taktikal mastermind ah momen itu oke kau dari mana kau dari mana kau dari mana oh oke udah gak mau ngelibatin dalam bahaya lah nah itu dia ini yang gue tunggu jelaskan Osadai aduh tidak mesti dia tuh beneran yang lapar Isawa pas di jaman dulunya kah kalau-kalau dia tahu dia bakal diculik ya harusnya dia ngomong sama siapa kayak gitu dipendam sendiri setelahnya tapi ya untung banget ya pinter sih dan dia lebih milih untuk minta bantuan sama si MC dibanding ke polisi um ada yang diam-diam membantumu oh dari dalam sana ya ini ada yang nelfon sebelumnya waktu MC datang ke rumah sana untuk mendungi sana juga iya gak sih makanya sana langsung keluar waktu pada saat osana kena culik oh damn gila dia udah lebih taktikal gila ya iya iya pasti bakal lama lah untuk menangkap yes gila osanai osanai aizen aizen osanai osanai mode aizen mengerikan 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 gila osanai aizen 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 what kind of aizen is this gila gila ini bagus tapi tidak maksudnya lu merencanakan semua ini loh osanai really oh bukan dia oke siapa sana kan eh kawamata kawamata sana oh ini rekaman dari sebelumnya iya iya jadi dia deal dealan sama osanai untuk menangkap itu jadi dia punya tujuan sama dua orang ini oke 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 Oh udah ada balas budi Oke Damn Si Sanae Iya Karena dia akan bersalahin Iya Gila dia udah level off Criminal apa ini Ya itu rekaman dari Ininya Ini gila Oke Nyalakan Isawa adalah Yes Oh Sanae sendiri Oh Sanae Oh damn Oh Uuuuh Uuuuh iya jadi saya dia yang ngomong gila ngeri ngeri jadi dia tuh bisa buat ancaman kalau apa sana yang ngapa-ngapain iya dia pengen pemerasan dan menculikan jangan ngelibatin sanae what kind of aizen apa ini ah what kind of aizen ini is this gila 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 ini episode gila cuy oh what the hell where what the hell where enggak ini udah udah gila ini anjing osanai ini udah level apa namanya udah level aizen ah moment ketika Hai ketika lagi manipulation anjing udah tahu enggak kayak si Johan momen anjing gila 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 eh hahaha hahahaha tata-tata nonane naraisa Kimidad harinya moistur hyph hahaha harinya habis ya habis ya tadi untuk episode ke-9 ya dari shoshimen series ya tadi untuk episode ke-9 ya dari shoshimen series ini menurut gua best episode sini aja dimaksud gua ini piknya lah pik dari satu season sepanjang satu season ini ya menurut gua ini adalah piknya dari shoshimen series dengan akhirnya kita dikasih tahu ya bahwa literally Osanai itu adalah Aizen maksudnya Osanai ternyata punya apa Aizen momen ya di animenya dia gitu gimana dia itu ternyata adalah seorang mastermind ya Johan men literally Osanai adalah Yohan di shoshimen series ya udah level bukan lagi tentang intelijensi KMC Pak ini udah level of manipulation eh gila eh jadi apa intinya adalah si Osanai ini merencanakan penculikan yang kita lihat sebelumnya gitu ya penculikan yang dia alamin itu tetap sudah mencerahkan sama si Osanai dan rencana ini bisa bilang sangat-sangat complicated makanya kalau mood gua nih udah level mastermind membuat diri dia itu diculik eh bisa dibilang gitu dan menyesuaikan semuanya secara total ini Osanai ini literally terlalu apa ya sepuh men sepuh untuk sebagai kalau misalkan dia jadi villain ya gila ya maksud gua gitu jadi penjahat selesai gitu tapi untuk mendapatkan menjadi orang biasa kan dan akhirnya dan dia selesai episode yang punya progresi cerita mood gue yang paling gila karena kita kira tahu jati diri Osanai sebenarnya itu seperti apa lebih jauhnya gitu ya terlepas dari sebelumnya yang kita pernah ditunjukin ketika dia mau revenge tapi kita ditunjukin bahwa tadi orang emang emang mastermind dan juga emang pembalas dendam yang luar biasa gitu Jadi kita bakal berdasarkan satu-satu yang pertama dari rencananya Osanai sendiri gitu ya jadi Osanai itu apa namanya sudah merencanakan bahwa diri dia itu bakal diculik jadi dia itu sudah tahu bahwa Osanai itu bahwa diri dia ya itu bakal diculik sama si di siapa namanya si Isawa ya di mana si Isawa ini itu benci sama si Osanai alasannya adalah karena tadi ter-reveal bahwa ternyata orang yang ngecepuin Isawa ke entah kepolisian atau apa tuh ya itu adalah si MCC Osanai kenapa Osanai ngelakuin itu nah tadi di reveal kan di akhir bahwa Sanae dulu itu pernah diganggu sama si Cawa karena itu pernah salah diganggu gitu nah si Osanai itu menyelamatkan si Sanae jadi Osanai itu nyelamatin si Sanae jadi akhirnya dengan ngebuat si Isawa itu ya dicepuin lah berkaitan sama obat-obatan itu Sanae selamat ya kan tapi akhirnya sekarang ketika si Isawa bebas lagi Sanae jadi menjilat lagi kepada isi Isawa kadang-kadang Isawa kan pake revenge sih aduh gua takut nih gua disalahin gitu si Sanae akhirnya dia memutuskan untuk gabung tuh ke si Isawa gitu dan akhirnya dia pun juga ngancem kepada si Osanai kalau misalkan lu enggak ngebantuin gua kalau misalkan lu enggak apa ngelamatin gua lagi lu bakal diculik nih sama Isawa gitu jadi setelahnya kenapa akhirnya si Osanai itu ngebuat semua rencana ini karena dia itu tahu dari sana ya bahwa ini masa lalu gua nih gitu kan jadi kego terlibat lagi nih sama urusan ini gitu jadi dia pun juga sebenarnya ini membuktikan ya bahwa sana si Osanai itu dia itu kesel sebenarnya sama kenapa gua terlibat sama situasi ini padahal ini makanya kenapa di akhir kan dia tadi tunjukin bahwa dia itu pengen apa namanya ngebuat sana itu ini kemungkinan ya sana itu kayak ditangkap lagi dengan dengan bukti di tangannya dia itu dengan bukti apa namanya bukti tangannya karena dia tuh pengen balas dendam ke semua orang yang libatin dia ini diperlihatin dari mana diperlihatin dari waktu pada saat kasus sepedanya dia yang dikena culik jadi sepeda yang sulit atau kena curi sepedanya yang dicuri sama Sakagami itu kan dia kasihan banget ya si Osanai itu karena ribet sama berbagai masalah yang bukan salah dia dan dia ngelakuin itu juga di si bukan sudah mengalami hal itu juga di sini nah bedanya adalah dia pengen merevenge semua itu secara total yang dimana di sini apa si Osanai itu pengen membawa sanai juga untuk masuk ke dalam kasus ini dengan kasus pemerasan penculikan dilakuin oleh si itu pemerasan dilakukan sama sanai jadi dan bilang ya dia bakal mengkliarkan semua orang-orang yang ngeganggu dia gitu silahnya tapi ya dia tetap lelong dengan itu bahwa oke gua bakal selamatin lu lagi gitu dengan cara ya gua bakal ngebuat si Isawa itu menjadi pelaku penculikan dari diri dia jadi itu akhirnya membuat nih semua rencana penculikan gitu ya literally Master of apa 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 sebuah rencana penculikan yang sangat-sangat sempurna gitu ya yang dilakukan oleh Osanai yang direncanakan oleh Osanai juga gitu dengan orang dalam yaitu adalah si sanai gitu jadi ini adalah dasar ya dari kasus ini dan mood gua ini luar biasa banget gitu Nah terus am dari sana akhirnya Osanai itu melakukan rencana-rencana dimana dia sebenarnya pengen minta bantuan kepada si MC jadi itu pengen minta bantuan sama si MC tapi dia itu nggak mau ngelibatin MC lebih jauh jadi dia itu apa takut bahwa si MC ini kalau misalkan dikasih tahu dia bakal terlibat dan takutnya Isawa bakal ngincer dia bakal ngincer si MC kok bato gitu dan makanya kenapa dia itu pengen ngelibatin MC itu cuma ketika di hariha doang masa ketika dia itu diculik jadi setelahnya dia itu ngebuat si MC itu jadi alasan ini nemut gua udah levelnya itu udah persiapan yang matang banget jadi ke alasan kenapa si Osanai itu ngajak si MC untuk keliling-keliling beli makanan manis bahkan dia sampai nyiapin peta dan lain-lainnya itu karena dia tuh pengen ngetraining si MC jadi obatau itu ditraining sama Osanai untuk bisa ngebaca map supaya dia itu familiar sama map yang dia kasih ketika nanti di hariha dia diculik dan ya harus nentuin masukin koordinat lah bahasanya ya terkait dengan dimana dia diculik maka si siapa namanya Osanai pasti harus ngirim kode ya kan dia harus ngirim kode gitu dan kode itu pasti merupakan kode dari peta nah makanya apa si Osanai si Osanai si kobato harus ngerti dulu nih harus familiar sama petanya makanya persiapan selama mereka liburan musim panas itu ada karena mereka keliling-keliling ini ya sama peta dan lain-lain ya itu untuk ngetraining si MC untuk bisa familiar sama petanya men ini ini udah level manipulation gitu ya dan dari sana akhirnya MC kan bisa langsung sign kasus itu dan itu satu hal yang gue pertanyakan kemarin kenapa si Osanai itu ngirim pesannya itu pakai kode ternyata memang supaya tidak ketahuan sama orang-orangannya mereka gitu loh bahasanya jadi apa namanya kodenya itu di iniin dengan itu supaya bisa dipetanya tadi kan intinya gitu nah terus apa itu untuk si kobato kenapa dia tuh akhirnya terlibat untuk di hariha doang sebenarnya nah untuk kasusnya si kenggo si Osanai akhirnya juga sudah memprediksi karena karena sanai terlibat ya dengan kasus ini akhirnya adeknya pasti telah khawatir nah adeknya minta tolong ke kenggo nah akhirnya si kenggo itu akhirnya terlibat di sama kasus ini jadi bisa dibilang apa namanya si kenggo sebenarnya nyatanya si MC MC di sana Osanai itu adalah untuk melibatkan kenggo aja ada kan ya lu tahu ya bahwa si Osanai itu kan sebenarnya enggak 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 terlalu gimana-gimana sama kenggo ya jadi mungkin kayak ya udah gua maksudnya gua jadi kalau misalnya kenggo kenapan apapun juga sebenarnya Osanai pun mungkin ya kayak enggak gimana-gimana juga gitu jadi apa ya bisa cuman si kenggo aja nih mungkin ya bakal dilibatin makadanya setiap dia apa ngebuntutin si sanai dan ngebuntutin isawa dan kawan-kawan gitu itu sih kenggo konseng kenggo ketahuan ya Osanai mungkin kayak ya udah kenggo ngapain sih kenggo ngapapalah kenggo gitu istilahnya daripada si MC makanya si MC itu cuman pas di hari Hanya doang nah dari situ akhirnya si apa masuk ke hari Hanya nah pas hari Hanya ini ketika dia diculik jadikan ada jeda satu setengah jam dari jam 12 sampai jam 13.30 atau berapa tadilah nah di momen itu dia itu si Osana ya itu makan permen apel kalian bisa bilang kan si Osana kan kemarin kan tiba-tiba dia pengen minta makan bukan permen apel kan itu yang gue pertanyakan juga tuh sebenarnya waktu pas reaction loh kenapa lu gak minta permen apel lu udah udah kelewat kan permen apelnya gitu ya ternyata dia udah udah ngerasain ternyata cuy jadi si Osana udah udah ngerasain permen apelnya dan dia akhirnya tuh minta gantt pasti hari itu udah minta makanan yang lain kan yang di hari ini akhirnya gitu eh bukan hari ini yang hari kemarin gitu nah jadi tata udah udah kasih permen apel ya Nah di saat dia makan permen apel itulah dia diculik nah gilanya adalah bajunya pun itu dibuat untuk supaya familiar dengan baju ketika dia pada saat dia itu SMP atau SMA Osana gitu tadi disebutnya jadi supaya gampang dikenalin sama si Isawa jadi selalu gampang ngenalin gitu Oh itu sih Osana yang kita culik gitu jadi supaya Osana itu gampang untuk di-tracking bahwa dimana nih Osana disini langsung bisa diculik gitu jadi bisa dibilang Osana udah memencanakan semuanya banget gitu kan dan tadi tapi yang gilanya tadi adalah ya tadi maksud gue apa namanya bagaimana apa semuanya ini tuh bener-bener di apa ya bener-bener di taktikilin banget lah bahasanya gitu dan bisa dibilang akhirnya kan tadi kan Sanai muncul kan Sanai muncul dan ternyata dia adalah orang dalamnya yang ngebantuin si Osana untuk rencana inilah bahasanya gitu tadi ada ada beberapa perintilan juga kayak misalkan apa ternyata yang nelpon ke ibunya si siapa namanya yang nelpon ke ibunya si Osana itu adalah sisanya jadi sisanya ngasih tahu tuh dan kemungkinan kenapa Osana itu minta Sanai untuk minta tebusan ke si apa namanya ke si ibunya itu supaya mengasih kode kepada si MC kadang-kode si Osana kan bilang baru datang ke rumah gua jam 12 dia bilang ke Edobas itu berapa sih tadi kalau salah kalau datang ke rumah gua itu jam 12 gitu jadi apa Osana tahu bahwa kobato ada di rumah nama ada itu minta si Sanai untuk nelpon ke rumah ke ibunya supaya si MC itu sadar bahwa Osana diri dia itu diculik akhirnya baru saat itulah peran daripada si kobato itu apa dimulai gitu nah ini mood gua yang gilanya dari kobato ya ini udah level Aizen ini aja ini orang masterman gila ini jadi pada saat dia itu minta Sanai untuk apa namanya nelpon sebagai ya pelaku ya untuk apa namanya untuk ya tadi dengan suara samaran itu dia itu minta kepada si Sanai untuk merekam suaranya dia sebagai sebagai rekortan untuk apa untuk pada saat di hari hanya ketika dia minta tembusan itu supaya tidak grogi alasannya begitu kan sebenarnya di Osana ini menjebak si Sanai untuk merekam rekaman itu supaya rekaman itu tuh menjadi bukti menjadi bukti supaya Sanai pun juga terlibat juga ini dari apa yang yang gua tahu itu suara Sanai kan tadi yang direkaman tadi jadi mana dia bilang bahwa Oh ini yaitu pelebatkan ku sama apa keama kehidupanku kalau misalkan kamu punya ini aku akan blablabla gitu kan tadi dibilang kayak gitu kan tadi si Sanai itu jadi rekaman itu yang akhirnya membuat si rekam itu rekaman itu sebenarnya hasil daripada manipulasinya Osana kepada si Sanai supaya Sanai itu nggak kabur jadi Osana itu kan pasti Osana itu kan kita bisa lihat ya dari kasusnya waktu pada saat dia diculik sepeda diculik dicuri sepedanya sama si Sakayagami itu dia itu kesel banget sama orang yang ngelibatin diri dia dan dia bakal kejar orang tersebut sampai ya sehabis-habisnya gitu gua waktu itu bilang darah dibalas darah gitu api dibalas api itu kasih Osana Tuan kartu seperti itu kan dia itu diperlihatin disini bahwa lu Isawa sama Sanai lu ngelibatin gua dikasihnya padahal gua nggak ada hubungannya sama sekali gitu jadi gua bakal ngebawa lu ngedrag down lu ke hell gitu loh isinya ke neraka gitu berdua dan dia selesai itu dengan apa dengan rekaman daripada si Sanai itu jadi nanti kasusnya itu bukan cuma penculikan doang kan Isawa kan disebutin sama CMC bakal diganjar dengan penculikan kan tapi bukan penyakit tapi pemerasan pemerasa dan penculikan dan lu perlu tahu bahwa si siapa namanya si Isawa itu nggak tahu ini dari apa yang gua lihat tadi ya dari apa yang gua dengerin tadi sepanjang penjelasan jadi Isawa itu sama sekali nggak tahu kalau misalkan si siapa si Tanai itu apa namanya si Sanai si Sanai itu nge-nelfon ke rumahnya si Osana untuk pemerasan jadi itu real semua itu begini sama Osana jadi Osana itu menjebak Sanai untuk kasus pemerasan di Osana juga menjebak Isawa untuk kasus penculikan gila men Osana anjing bangkit nih ini level Aizen Aizen level gila gila dan apa itu tadi situasinya jadi bisa dibilang apa sana itu dimanipulasi sama Osana untuk ya dia terlibat tak sama kasus pemerasan denger di sekortan itu gila ini anjing gila coi Osana itu gila 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 dan tadi bisa dibilang kenapa Osana teknikal ya Kenapa Osana bisa ngirim pesan ke si MC lewat HPnya itu tadi kan bisa dibilang karena ya pokoknya karena dia itu duduk di depan atau apa gitu atau begitu sana yang ngirim tadi gua gua lupa lah tapi Inggras pesannya udah nyampe ke MC dan itu akhirnya ngebuat si MC bergerak gitu ya untuk bisa tahu dimana si eh si gua sama si Osana itu berada gitu ya tapi itu tadi semua rencana daripada si Osana ya maksud gua jadi semuanya itu bisa dibilang apa sudah direncanakan gitu ya oleh si Osana penculikan dan juga penjebakan kepada orang-orang yang repotin dia orang-orang yang ngeganggu dia itu semua udah direncanakan sama Osana dan ini membuktikan ya bahwa bukan MC yang terpintar di anime ini tapi Osana ini udah Yohan momen ini udah Aizen ah momen men gila ini Osana gila 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 ya bahwa kalau kayak gini sih ya baik lagi ya apa-apa bahwa ya kita diperlihatin bahwa alasan kenapa mereka berdua ya Osana sama si siapa si MC itu pengen menjadi orang biasa atau Shoshimin kan gua mempertanyakan hal tersebut ya dan kayaknya ini tinggal satu episode lagi episode 10 eh kayaknya episode ini pun sudah sudah mewakili alasan kenapa mereka berdua itu pengen jadi orang biasa karena nih berdua ini otaknya itu terlalu encer sih Oh mereka berdua ini kalau mereka jadi villain ya bisa ini jadi partner in crime kayak Joker sama Harley Quinn ya maksud gua dua orang yang satu pinter ngerencanain si Osanai yang satu pinter mecahin si Kobato Hai jadi maksud gua kalau mereka jadi partner in crime ini bakal jadi partner in crime gila ini dan mereka masih anak SMA loh jadi mungkin kenapa mereka juga pengen jadi orang biasa karena pengen mereka mereka tuh pengen menutupi kemampuan mereka ini dan play along menjadi orang biasa aja gitu meskipun kamu gua gua butuh flashback sih ya gue tetep butuh flashback berkaitan sama eh apa trigger apa yang pengen mereka lakukan sebab kenapa mereka itu sampai mau untuk stop semua apa yang pengen mereka lakukan sekarang gitu just what happened in the past sampai dia tuh pengen ya gua pengen slow down aja deh gitu terus kayak perkenalan dalam pertamanya mereka kenapa mereka bisa kenalan itu gua butuh itu sih gua berharap ya sepuluh nanti bakal dijelasin sih tapi ya gua enggak taulah nanti ya istilahnya tapi itu nanti kalau bisa jadi jelasin bakal jadi kekurangan APS ini bagus banget ini udah pik banget dari shashimin series membuktikan bahwa Osanain literally aizen dan semua taktikal yang dia lakukan untuk apa namanya menjebak orang-orang orang yang repotin dia ini terlalu gila gitu jadi segitu aja untuk episode ke-9 dari shashimin series terima kasih selamat menonton jangan lupa di like comment subscribe dan nyalakan juga notifikasinya sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-10 terakhir ya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye